Sementara itu pendidikan dasar sikap profesi atau PSDP merupakan proses dasar, pembentukan karakter demi terciptanya perubahan pola pikir dan cara pandang calon mahasiswa baru untuk menjadi insan, pariwisata yang profesional, berdaya guna serta ditunjang fisik tangguh serta disiplin tinggi. Demikian disampaikan Direktur Monats Dalung, I Putu Rucita, pada pembukaan PDSP Monats Dalung tahun 2016 di lapangan Binaraga Dalung. Direktur Monats Dalung, I Putu Rucita, mengatakan PDSP Monats tahun 2016 bertemakan membentuk kepribadian dan budaya keramatamahan sebagai insan pariwisata yang profesional di era globalisasi diikuti 713 calon mahasiswa yang berasal dari 5 program studi basic level dan middle level di antaranya bartender, witer, tata geraha, dan divisi kamar. PDSP Monats Dalung tahun akademik 2016-2017 dilaksanakan selama 5 hari diisi pembentukan karakter fisik, mental, dan disiplin. Kegiatan PDSP merupakan tempaan mental yang dipersiapkan untuk mencari jati diri selaku insan pariwisata yang penuh dedikasi dan profesional. Putu Rucita juga mengatakan dengan filosofi greeting, grooming, dan smile yang diterapkan akan mampu mewujudkan insan pariwisata yang berkompeten dan handal. Terutama yang mempunyai kompetensi, kompetensi disini dimaksudkan mereka mempunyai nantinya skill yang kita harapkan sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing, kemudian pengetahuan dan bidang masing-masing, serta sikap kerja yang mereka miliki. Pemenuhan dari sikap, skill, dan pengetahuannya kita tambahkan dengan mental. Mental seperti apakah yang mereka butuhkan pada dunia pariwisata. Ketua Yayasan Widisa Sranugraha yang menaungi LPK Monak Bali Imade Sumitra menyatakan terima kasih terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mendidik putra-putrinya di Monak. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah peserta didik mencapai 2.246 orang yang pembukaan PDSP-nya dilakukan serentak di lima cabang yang ada di lima kabupaten kota yakni Giyanyar, Dalung, Jemberana, Singaraja, dan Karangasem. Kurikulum juga kami di tahun 2016-2017 bersinergi dengan praktisi sehingga di mana peserta didik yang pada nantinya mendapatkan program CBT Komunistik Base Training itu adalah mutlak sudah menjadi guideline dari dinas tenaga kerja tentunya sehingga kami bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang kompeten. Dan ditunjang juga bahwa kami tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga kami memiliki lembaga sertifikasi profesi. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Badung Ide Bagus Okedirge memberi apresiasi terhadap tingginya jumlah peserta didik yang menandakan Monak mengalami kemajuan pesat dan dipercaya masyarakat dalam mencetak tenaga kerja kompeten kapal pesiar dan perhotelan. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada Monak ini. Jadi beliau sudah bisa membantu pemerintah dalam memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Ketua DPD Hilsi Bali Madejuwane menyatakan bangga dan salut kepada Monak Bali yang telah mampu berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dengan penciptaan tenaga kerja berkompeten di kapal pesiar dan perhotelan. Jadi sikap kerja itu yang harus dilatih di LPK Monak Bali itu sendiri. Jadi dengan sendirinya akan menciptakan tenaga kerja yang kompeten, yang siap bersaing dengan dunia luar. PDSP LPK Monak Dalung dihadiri undangan dan instansi terkait diantaranya perwakilan PT Ratu Oceania Raya Bali yang merupakan agen tenaga kerja kapal pesiar, perwakilan hotel di Bali, serta diisi perkenalan instruktur Monak Bali kepada calon mahasiswa. supiat neba